Baik, selamat pagi. Kita langsung ke pembahasan terkait dengan materi bahasa Indonesia. Nah, pada materi ini saya akan membahas tentang cerita rakyat. Jadi Anda mungkin berasal dari beberapa provinsi ya. Di sini ada Marsini, Karsina, dan Afia. Afia ini di Brunei, sementara Marsini dan Karsina ada di Hongkong. Nah, cerita rakyat ini sebenarnya berasal dari masyarakat dan berkembang di masyarakat. Biasanya orang tahu cerita ini turun-temurun ya. Jadi pada saat orang tuanya biasanya menceritakan kepada anaknya dan begitu seterusnya. Kemudian sebenarnya tidak diketahui siapa yang pertama kali mengarang cerita ini. Kemudian sebagian besar itu memiliki nilai-nilai luhur. Misalkan nilai kejujuran, ada juga cerita tentang dampak dari perbuatan buruk. Nah, seperti ini. Contohnya misalkan maling kundang. Maling kundang itu kan nilai-nilai luhurnya kita harus menghormati kepada ibu. Nah, dampaknya kalau kita tidak menghormati kepada ibu menjadi batu begitu kan. Nah, ini nilai-nilai luhur. Nah, biasanya bersifat tradisional dan kedaerahan terkantung kepada kondisi fisik daerah masing-masing dan budaya yang berkembang di sana. Kemudian ceritanya biasanya banyak versi dan variasi. Kemudian tetapi memilih bentuk klise dalam susunan atau cara mengungkapkannya. Nah, kemudian yang ketujuh bersifat anoni. Artinya nama pengarang itu tidak dikenal. Kita tidak tahu siapa yang pertama kali mengarang cerita itu. Ya, itu namanya anoni. Kalau sekarang kan kita tahu misalkan Laskar Pelangi, pengarangnya Andrea Hirata. Tetapi kalau cerita kisah tradisional ini kita tidak tahu. Kemudian mouth to mouth. Berkembang dari mulut ke mulut saja. Jadi, kalau sekiranya hadis itu kan jelas ya. Dari A ke B ke C ke D sampai ke sekarang. Itu jelas sekali runutannya. Tapi kalau cerita rakyat tidak tahu dari siapa ke siapa dan siapa yang pertama kali menceritakannya. Nah, biasanya cerita rakyat ini disampaikan secara lisan. Jadi tidak tertulis. Oleh sebab itu kadang-kadang di tengah perjalanan ada friksi dari yang ada perbedaan poin antara pencerita yang satu dengan pencerita yang lain. Nah, itu cerita rakyat. Nah, saya di sini akan menggambarkan satu contoh cerita rakyat ya. Nah, terkait dengan bahasa Indonesia ini. Baik. Ceritanya tentang cerita rakyat rawa pening. Cerita rakyat rawa pening. Jadi, pada zaman dahulu hiduplah seorang anak yang sakti. Kesaktiannya ini membuat seorang penyihir jahat iri. Penyihir jahat menyihir anak itu sehingga tubuhnya penuh luka dengan bau yang sangat menyengat. Luka-luka baru akan muncul begitu luka lama mulai kering. Dan keadaan kondisi tubuhnya itu tidak ada seorang pun yang mau berhubungan dengannya. Karena bau itu tadi ya. Jangankan bertegur sapa. Berdekatan saja dengan orang tidak mau. Mereka takut tertular. Nah, pada suatu hari anak ini bermimpi. Ada seorang perempuan tua yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Nah, ia pun berkelana mencari perempuan tua dalam mimpinya tersebut. Di setiap kampung yang ia datangi, ia selalu ditolak oleh penduduk. Mereka merasa jijik dan mengusir anak itu. Akhirnya, sampailah ia di sebuah kampung yang sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang sombong. Tidak banyak orang yang miskin di daerah, di desa itu. Mereka akan diusir atau dibuat tidak nyaman kalau tinggal di sana. Pada sebuah pesta yang diselenggarakan di kampung itu, anak kecil itu berhasil masuk. Namun, orang-orang segera mengusirnya dan mencaci makinya. Ia langsung terseret keluar. Pada saat terseret, ia berpesan kepada orang-orang itu supaya lebih memperhatikan orang yang tak punya. Nah, kita lanjutkan. Mendengar kata-kata anak itu, beberapa orang makin marah. Anak itu merasa terluka dengan perlakuan orang-orang tersebut. Lalu, ia menancapkan sebuah lidi di tanah dan berkata, Tak ada satupun yang bisa mencabut lidi ini dari tanah. Hanya aku yang bisa melakukannya. Orang-orang itu meragukan ucapan anak tersebut. Mereka pun mencoba mencabut lidi tersebut. Namun, tak seorang pun dapat melakukannya. Dalam beberapa hari, lidi itu tak bisa dicabut. Nah, suatu hari, secara diam-diam, anak itu datang dan mencabut lidi itu. Tanpa semua ketahuannya, ada seorang warga dan melihatnya dan melaporkannya kepada warga yang lain. Dari tempat lidi itu dicabut, mengalirlah mata air. Semakin lama, air itu semakin deras. Air tersebut menenggelamkan daerah tersebut. Sehingga menjadi sebuah telaga yang kini bernama telaga rawa pening. Tidak ada yang selamat dalam musibah itu. Kecuali seorang perempuan tua yang berbaik hati memberinya tempat tinggal dan merawatnya. Secara ajaib, penyakit kulit anak itu sembuh. Namun, penyihir jahat yang telah menyihir anak itu tidak terima dengan kesembuhan itu. Kemudian, ia menyihir anak itu menjadi seekor ular besar dengan sebuah kalung. Nah, jadi anak itu disihir menjadi seekor ular. Ada kalung genta di lehernya. Nah, konon ular ini sering keluar dari sarangnya pada tengah malam. Setiap kali bergerak, dentingan kalung di lehernya selalu berbunyi, lantang, kelenteng. Bunyi inilah yang kemudian membuatnya dinamakan baru kelinting. Kemunculan ular itu diakini masyarakat sebagai tanda keberuntungan bagi nelayan-layan yang tidak mendapat ikan. Kini, telaga rawa pening adalah objek wisata yang sangat populer di Jawa Tengah. Tempat ini terletak di desa Bukit Cinta, Kabupaten Ambarawa. Jadi, sebenarnya rawa pening itu ada di Jawa Tengah. Jadi, bentuknya seperti ini rawa pening sekarang. Jadi, banyak memang penduduk yang memelihara ikan di sini. Dikesebut para nelayan. Ini rawa pening saat ini. Nah, terkait dengan cerita tadi, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, setelah membaca bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan satu, ceritakan kembali bacaan tadi sesuai dengan bahasamu sendiri. Nanti ceritakan ya, bahwa ternyata ada seorang anak yang dikutuk oleh penyihir. Kemudian, dia memiliki penyakit kulit dan bau badan. Akhirnya, dia sampailah kepada sebuah desa untuk mencari penyembuh. Nah, di desa tersebut diusir. Tetapi ada seorang nenek yang merawat. Seorang nenek yang merawat. Nah, kemudian dia membuat sayembara semacam itu menyancapkan lidi. Dan lidinya tidak ada satupun yang dapat mencabut. Kecuali dia sendiri. Nah, dari lidi tersebut keluarlah, memancarlah air, sehingga daerah tersebut tenggelam. Jadi, semua orang yang menghina yang mengusir dia, itu mati. Kecuali dia dan nenek yang mengurusnya. Nah, ini kisah. Dan tenggelamnya kawasan tersebut jadilah sebuah telaga yang namanya Telaga Rawat Pening. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana, yang kedua, bagaimana watak dari tokoh baru kelinting tadi? Wataknya seperti apa? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Nah, baik. Watak dari tokoh baru kelinting ini, dia memiliki keperibadian yang pantang menyerah. Jadi, pada saat dia sakit, karena disihir oleh penyihir jahat, dia terus mencari obat. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, dia cenderung sabar. Karena pada saat dizolimi orang, maka dia akan berpindah mencari tempat yang lain. Jadi, dia meninggalkan ke tempat yang lain. Nah, itu watak si baru kelinting. Kemudian, kalau misalkan ditanya, watak si penyihir jahat tadi jahat. Dia merasa cemburu. Karena kesaktiannya, kesaktian si anak ini lebih dari kesaktiannya. Nah, itu watak penyihir jahat tadi. Yang akhirnya menyihir dia menjadi seekor ular. Kemudian, yang ketiga, siapakah tokoh utama dalam cerita di atas? Nah, tokoh utama dalam cerita di atas kan ada. Jadi, bahasa Indonesia itu sebenarnya, kalau Anda lihat, jawabannya ada di situ. Anda harus teliti. Nah, di sini baru kelinting. Nah, yang disebut sebenarnya baru kelinting si anak tadi. Yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Kemudian, yang berikutnya, dimanakah tempat kejadian cerita di atas? Nah, tempat kejadian cerita di atas ada di mana coba? Ada di Telaga Rawapening. Sekarang menjadi kawasan wisata di Kabupaten Semarang. Nah, jadi di Kabupaten Semarang, Kecamatan Bawen, Ambarawa, Tuntang. Nah, di Kabupaten Kecamatan Bawen ini. Nanti kalau Anda ke Semarang, silakan jalan-jalan ke kawasan ini. ke kawasan ini. Baik. Kemudian, berikutnya, saya ceritakan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Amanat apa yang bisa dipetik dari cerita di atas? Amanatnya. Pada saat ada orang yang merasa kesulitan, kita harus membantu. Lihat di situ. Penduduk-penduduk yang sombong, yang tidak mau menerima anak tersebut, akhirnya tenggelam, mati. Nah, sementara, orang yang berbuat baik, itu akan selamat. Jadi, nenek-nenek itu yang merawat anak tadi, yang memberikan tempatnya untuk tinggal, ternyata tidak terbunuh, atau tidak tenggelam di Rawapening. Dia selamat. Hanya satu saja yang selamat. Yang berbuat baik. Jadi, intinya adalah, berbuat baiklah kepada sesama, sehingga, sesuatu kejadian yang buruk, tidak menimpa kita. Nah, itulah amanat yang dipetik, dari cerita di atas. Nah, ini terkait dengan kisah Rawapening. Sementara, ada cerita anak yang lain. Nah, kalau ini dalam bentuk cerita anak ya. Nah, cerita anak itu seperti ini. Oke. Nah. Jadi, cerita anak itu karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, kejadian, dan sebagainya yang ditujukan untuk anak. Biasanya ceritanya sederhana. Seperti kancil. Itu namanya fable. Jadi, fable itu menggambarkan binatang yang berperilaku seperti orang. Gitu. Nah. Ada juga yang kompleks dan komunikatif, serta mengandung nilai moral. Jadi, dia mengandung nilai moral bagi anak. Dan pantas dikonsumsi oleh anak-anak. Kecuali ya, kecuali ya, kancil mencuri ketimun. Itu kurang-kurang bagus untuk dicontoh. Nah. Kemudian contohnya gini. Dongeng tiga ikan. Jadi, kategori fable. Jadi, fable itu di situ adalah tokoh-tokohnya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia. Gitu kan. Oke. Pada suatu hari, ada tiga ekor ikan yang hidup dalam sebuah kolam. Yang cukup besar. Ketiga ikan tersebut bersahabat. Ya. Jadi, ada tiga ekor ikan. Ketiga ikan tersebut bersahabat. Namun memiliki sifat yang sangat berbeda. Ikan yang pertama memiliki sifat sangat bijaksana. Ia akan berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan. Ikan yang kedua sangat pintar. Ia mampu membuat keputusan sangat cepat apabila sedang dibutuhkan. Sedangkan ikan yang ketiga memiliki sifat pasrah. Ia percaya dengan nasib. Suatu hari pada saat matahari sudah terbenam, tanpa sengaja ikan pertama yang bijaksana mendengar percakapan dua ekor beruang. Jadi berperilaku seperti manusia. Berperilaku seperti ikanlah bijaksana. Ikanlah pasrah. Ikanlah pintar. Ada beruang ngobrol. Seperti itu. Nah, kemudian apa obrolannya? Lihatlah kawan. Ada ikan-ikan besar yang segar di kolam ini. Ayo kita kembali besok untuk menangkap ikan-ikan ini. Kata beruang pertama. Kedua beruang itu pergi meninggalkan kolam ikan. Mereka pun merencanakan rencananya untuk menangkap ikan-ikan tersebut. Ikan pertama pun segera menemui kedua sahabatnya dan menceritakan apa yang ia dengar dengan penuh rasa takut. Karena takut dimakan oleh beruang. Apa yang harus kita lakukan jika kedua beruang itu datang? Tanya ikan kedua cemas. Mereka bertiga pun berpikir cukup lama. Bagaimana jika kita meninggalkan tempat ini secepatnya? Kita dapat berenang melalui sebuah saluran. Kita pun dapat mencapai ke kolam yang lain dan selamat. Bagaimana? Kata ikan pertama. Mereka pun memikirkan usulan dari ikan pertama. Mengapa kita harus pergi sekarang? Kita tunggu saja hingga para nelayan datang. Setelah itu aku akan mencari sebuah akal untuk melepaskan diri. Ucap ikan kedua. Kalau ikan pertama itu bijaksana ya. Kalau ikan kedua itu pintar. Aku sudah lama tinggal di kolam ini. Bagaimana bisa aku meninggalkan kolam ini? Apapun yang akan terjadi akan selalu terjadi. Karena itu aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Jawab ikan ketiga. Kenapa? Karena ikan ketiga ini pasrah. Mendengar pendapat kedua sahabat yang tersebut, akhirnya ikan pertama yang bijaksana pergi meninggalkan kolam melalui saluran tanpa kedua sahabatnya. Ia pun menuju rumahnya yang baru. Akhirnya aku selamat dari kedua beruang besar itu. Ujar ikan pertama dengan perasaan lega. Ikan pertama tidak mau mendapat masalah begitu bahayal datang. Ia segera untuk mencari aman. Nah ini kisah ikan pertama. Nah, keesokan harinya kedua beruang itu pun kembali datang ke kolam tersebut. Beruangnya datang nih. Daging-daging itu pasti enak. Sudah tidak sabar untuk memakannya. Hahaha, kata beruang kedua. Mereka pun mulai menebarkan jalarnya ke kolam. Banyak sekali ikan yang terperangkap pada jala kedua beruang tersebut. Termasuk kedua ikan yang ditinggalkan oleh ikan pertama tersebut. Ikan pintar pun mencari akal untuk melepaskan diri. Ikan kedua yang pintar pun akhirnya memiliki akal berpura-pura mati di dalam jala. Coba kau lepaskan ikan yang mati itu, kata salah satu beruang. Sambil melemparkannya kembali ke dalam kolam. Berarti akhirnya aku dapat selamat, kata ikan kedua yang pintar. Ia berhasil menyelamatkan diri dengan cara yang sangat cerdik. Sedangkan ikan ketiga yang sudah pasrah akan nasibnya, masih terperangkap di dalam jala. Ia pun mulai menggeliat berusaha untuk melepaskan diri. Namun usahanya gagal. Apa yang sedang kau lakukan, ikan malang? Haha, kata beruang pertama sambil mengambil ikan ketiga. Ayo cepat potong ikan itu, kata beruang kedua. Akhirnya, kedua beruang tersebut mengambil sebuah pisau dengan cepat memotongnya dan tamatlah riwayat ikan ketiga. Karena kesalahannya sendiri yang hanya bisa pasrah tanpa usaha untuk menyelamatkan diri dan ancaman bahaya. Nah, pesan moralnya apa? Ya, makanya kita harus bijaksana dan pintar. Jangan pasrah. Kalau sudah dapat sesuatu, ya weh, sudah pasrah. Menyerah aja pada nasib. Ya, akhirnya begitu. Tetapi kalau misalkan kita bijaksana, maka kita bisa selamat dari mara bahaya. Dan kita cerdas, kita juga bisa selamat dari mara bahaya. Nah, jadi gunakan kebijaksanaanmu, kepintaranmu untuk bisa mengatasi suatu masalah. Nah, jadilah anak yang pintar dan bijaksana dengan rajin membaca dan membaca. Begitu pesan moral dari kisah ikan tersebut. Ya, dari kisah ikan tersebut. Nah, ada lagi kisah satu lagi ya. Terkait dengan... Nah, jadi kalau misalkan Anda disuruh buat ringkasan, nanti Anda buat ringkasan ya. Ya, jadi ceritanya ada tiga ekor ikan. Yang satu bijaksana, yang satu cerdas, yang satu pasrah. Yang bijaksana pada saat ada bahaya dua ekor beruang datang, dia meninggalkan tempat itu. Yang cerdas, dia berpura-pura mati. Ya, akhirnya ikan pertama dan kedua selamat. Tinggal ikan ketiga yang pasrah begitu saja, akhirnya dipotong dan dimakan oleh beruang. Nah, oke. Kemudian itu ringkasannya begitu ya. Kemudian Anda mungkin pernah datang ke Taman Mini Indonesia Indah. Di situ ada teater. Ya, teater 3D, tiga dimensi. Nah, nama teaternya itu Keongmas. Nanti kalau Aunatun ke Jakarta, jalan-jalan ke Keongmas. Di sana ada tiga Keongmas. Nah, jadi sebenarnya cerita Keongmas ini adalah cerita populer ya. Cerita populer. Nah, barangkali saya akan mencoba menceritakan terkait Keongmas. Nah, Keongmas ini terjadi di Tanah Jawa. Ceritanya begini. Raja Kertamarta adalah raja dari Kerajaan Daha. Raja mempunyai dua orang putri. Namanya Dewi Galuh dan Chandra Kirana yang cantik dan baik. Chandra Kirana sudah ditunangkan oleh putra mahkota Kerajaan Kahuripan. Yaitu Raden Inu Kertapati yang baik dan bijaksana. Tapi, saudara kandung Chandra Kirana, yaitu yang namanya Galuh Ajeng, ini iri pada Chandra Kirana. Karena Galuh Ajeng menaruh hati pada Raden Inu. Jadi, menaruh hati itu dia juga suka sama Raden Inu. Kemudian, Galuh Ajeng menemui nenek sihir untuk mengutuk Chandra Kirana. Dia juga memfitnahnya sehingga Chandra Kirana diusir dari istana. Nah, ketika Chandra Kirana berjalan menyusuri pantai, nenek sihir pun muncul. Dan menyihirnya menjadi seekor keongmas. Dan membuangnya ke laut. Tapi, sihirnya akan hilang bila keongmas itu berjumpa dengan tunangannya yang Raden Inu tadi. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala. Dan keongmas itu tersangkut. Keongmas dibawanya pulang. Dan ditaruh di tempayan. Besoknya nenek itu mencari ikan lagi di laut. Tetapi, seekor pun didapat. Tapi, ketika ia sampai di gubuknya, ia kaget karena sudah tersedia masakan yang enak-enak. Si nenek bertanya-tanya, siapa ya yang mengirim masakan itu? Nah, begitu pula, hari-hari berikutnya si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek pura-pura ke laut, ia mengintip apa yang terjadi. Ternyata, keongmas pada saat ia pergi berubah menjadi gadis cantik yang langsung memasak makanan untuknya. Kemudian nenek itu menegurnya. Siapa gerangan kamu putri yang cantik? Kemudian, putri itu menjawab, aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keongmas oleh saudaraku. Karena ia iri kepadaku. Kata keongmas. Kemudian Chandra Kirana berubah kembali menjadi keongmas. Nenek itu tertegun melihatnya. Sementara itu, pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Rade Inu Kertapati. Rade Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Jadi sinenek sihir itu berubah menjadi gagak. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal Rade Inu diberikan arah yang salah. Jadi dia dikasih tahu arah yang salah. Kemudian, di perjalanan, Rade Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Rade Inu dari burung gagak itu. Kakek itu memukul burung gagak dengan tongkatnya dan burung itu menjadi asap. Akhirnya Rade Inu diberitahu di mana Chandra Kirana berada. Disuruhnya Rade Inu itu pergi ke desa dadapan. Setelah berjalan berhari-hari sampailah di desa dadapan, ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Tapi ternyata ia sangat terkejut karena dari balik jendela ia melihat tunangannya sedang memasak. Akhirnya sihirnya pun hilang karena perjumpaan dengan Rade Inu. Tetapi pada saat itu muncul nenek pemilik gubuk itu dan putri Chandra Kirana memperkenalkan Rade Inu kepada nenek itu. Akhirnya Rade Inu memboyong tunangannya ke istana dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Galu Ajeng pada Baginda Kertamarta. Baginda minta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya Galu Ajeng menangkap empat hukuman yang setimpal. Karena takut Galu Ajeng melarikan diri ke hutan. Kemudian ia terperosok dan jatuh ke dalam jurang. Akhirnya pernikahan Chandra Kirana dan Rade Inu Kertapati pun berlangsung. Mereka memboyong nenek dadapan yang baik hati itu ke istana dan mereka hidup bahagia. Nah itulah kisah Keong Mas yang terkenal itu ya. Jadi saat ini Keong Mas itu Nah ini adalah Keong Mas di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi kisah Keong Mas itu seperti tadi ya. Kisah seorang putri yang baik yang dikutuk oleh penyihir menjadi Keong Mas. Nah ini tempat wisata sekarang. Kita bisa nonton film film planet film dinosaurus yang berkaitan dengan pokoknya tiga dimensi aja. Layarnya lebar. Ini kisah dari Keong Mas. Baik ini terkait dengan materi kita pada hari ini. Ya jadi sampai ketemu lagi di minggu depan kita belajar lagi. Nanti videonya saya share di Youtube. Terima kasih Marsini. Terima kasih Karsinah dan Afiah di Brunei. Tetap semangat belajar ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat pagi. Selamat pagi.